PEMBELA RAKYAT PULAU REMPANG Ia akhirnya benar-benar tiba di Batam Kedatangannya di Batam diungkapkan Panglima Pajaji lewat video dan foto yang diunggah di akun Facebooknya at Panglima Pajaji SKW pada Senin 18 September 2023 Dalam video yang diunggahnya tersebut, Panglima Pajaji mengatakan sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legong, Batam Sementara itu beredar pula di sosial media detik-detik salah seorang Panglima Dayak yakni Panglima Pajaji bergabung dengan Sultan Melayu di Batam Tampak di dalam video tersebut, Panglima Pajaji berhadir dalam pertemuan para Sultan Melayu yang diadakan di Batam ke Pulauan Riau Ia kemudian diminta kehadapan Sultan untuk diberikan selempang berwarna merah putih merah bahwa suku Dayak dan Melayu bersatu dalam memperjuangkan hak-haknya Tak hanya Panglima Pajaji, tampak juga Panglima Dayak lain yang ikut menghadiri pertemuan itu Diketahui kondisi di Pulau Rempang, Batam ke Pulauan Riau semakin mencekam pasca bentrokan warga dengan aparat pada Senin 11 September 2023 lalu Bentrokan tersebut terjadi buntut penolakan relokasi warga untuk proyek strategis nasional Rempang Eco City Dikabarkan warga hampir tak bisa melakukan aktivitas di luar rumah karena merasa ketakutan dan terintimidasi Terima kasih telah menonton